Halo pemirsa, ketemu lagi dengan MS Technique, spesialis quadriter Bandung. Seperti biasa, konsultasi masih gratis sampai tak terhingga ya, tak terhingga. Seterusnya pokoknya gratis konsultasi, silahkan. Untuk spare part, terus pemasangan, tukar tambah, atau service segala macem tentang quadriter, bisa hubungi di nomer yang ada di deskripsi. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab water heater low pressure, kenapa sering terjadi air dimatiin, tapi apinya nyala. Penyebabnya adalah ini nih, alatnya ini. Nah ini nih, ini sudah saya buka nih, alat seperti ini. Anda bisa buka mikrosuitenya, emang magnetisuitenya seperti ini. Ini dalamnya seperti ini ya. Ini ada kaca, terus ada sakwarja. Di dalamnya itu ada kontaktornya. Dia ketika kena magnet, di dalam pipa itu ada magnet naik turun, seperti ini, nah seperti ini. Dia ketika dideketin sama magnet, dia akan on, nyambung. Ketika dijauhin, dia akan lepas. Nah, tapi yang terjadi seperti ini. Ini harusnya ketika saya jauhkan, itu dia lepas mati, tapi ini nyangkut terus. Nah ini malah nggak mau nyangkut. Jadi seperti ini, error dia. Nuh, ketika saya jauhkan, dia harusnya lepas. Tapi ini nyangkut. Saya ketuk, nah dia mati. Ketika saya ketuk, dia mati. Tempel, ketuk, mati. Tempel, saya ketuk, mati. Jadi dia harus disentil dulu, baru dia mati. Ini bermasalah seperti ini. Yang sering terjadi seperti ini. Magnet, magnet ke atas ini kena air. Ketika airnya dimatiin, dia turun karena gravitasi. Harusnya dia mati, tapi harus ketuk dulu, baru mati. Saya coba dengan yang magnetik yang bagus. Nah ini saya lepas. Saya ganti dengan. Saya ambil dulu. Ini saya ada. Saya ada yang mudah seperti ini. Sama aja fungsinya. Kualitasnya lebih bagus. Ini saya ganti ya. Coba seperti ini. Harusnya itu seperti ini. Ini yang bagus seperti ini. Pemirsa. Ketika ada air masuk, dia naik ke atas. Nah, seperti ini. Ketika air jadi matiin, ini makhluknya turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ketika ada air, nah masuk. Dia kedorong ke atas di pipanya. Ketika nggak ada air, dia turun. Nah, seperti ini. Ini yang bagus seperti ini. Tapi apa yang terjadi dengan magnetik suite bawaannya, yaitu ini bawaannya. Ini merek Niko. Bawaan merek Niko. Seperti ini yang terjadi. Nah, dia nggak mau melepas. Seperti ini. Jadi solusinya tinggal diganti magnetik suite-nya ini aja. Tapi kalau saya rasa sih, kalau pengen aman, pakai model membran, yaitu terjamin amannya. Cuma memang harga lebih mahal. Terus harus pakai pompa pendorong. Itulah kelemahannya. Kalau yang model magnet ini, harga lebih murah. Terus, dia air kecil juga bisa nyala. Cuma kelemahannya ini. Suka nyangkut si magnetnya. Tapi solusinya gampang, tinggal beli. Beli yang kualitas bagus, diganti aja. Nah, ini seperti ini. Ini nyangkut mulu. Tuh, kadang bener ini. Ini bener ini. Tuh, nyangkut lagi. Diketuk dulu, baru dia mati. Ketuk lagi, dia mati. Jelas ya? Kalau nggak jelas, silahkan. Info ke saya aja. Nah, ini dulu kadang bener, dulu kadang nyangkut. Oke, seperti ini aja. Berarti tinggal dicabut, dilepas, beli yang baru. Ini modelnya seperti ini, sama aja. Tinggal dipasang, udah selesai. Nggak akan nyangkut lagi. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Tepang.